Terima kasih telah menonton! 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 Dia benar-benar langsung mengeluarkan 1 Sword Skill Ultimate Aqua yang paling kejar Soal efek menghabiskan dari lagi poin kristal terlalu tinggi intensitas damage-nya Dan langsung bubar berjalan di bottom lane Untungnya masih ada Black Cus untuk seorang Aqua Black Cus Black Cus Black Cus Bahasa Inggrisnya sepatu apa? Cus Oke, lihat Para pemain dari tim RSGPS Kali ini dicoba untuk melakukan 1 body defensive terhadap seorang Eman Eman dikawal Health di depan sana, Raffles-nya, Air Catherine, War Dragon langsung terhadap seorang Health Gak peduli apa yang berterjadi Tidak butuh Eman, tapi dia butuh 1 poin kill-nya yang cukup untuk bisa membuat Eman tak berdaya dari bottom lane Ganking yang dilakukan sangat amat instan loh Langsung pakai reward manipulation Dan udah, dia gak pakai babi bubebo Langsung tutup aja Dia langsung cabut lagi rambat Tapi di sisi lain Oh-oh, purple buff-nya diambil Demon Cut Hades, gak punya purple buff untuk tergambung sedikit depan Oke, udah punya War Axe Terus dikara blood loss Hades agak sih tertinggal Kayaknya menikmati rehatasi terlebih dahulu Atau endless battle ya Harus endless battle Oh-oh, tapi 1v1 situation Bending Newton dapatin point heal Dan disesain Aqua dalam ancaman Tapi Hades juga gak bisa untuk mendapatkan satu Oh, dia ambil air cut trick Dia tahu gak ada retribution Dan kali ini Yif-nya bakal punya purple buff Oh, Yif-nya punya purple buff Ini lumayan cukup mengerikan di menit yang ke-6 tentunya Dia udah memiliki item Dan bahkan ini akan menjadi turtle untuk tim Echo Kalau tim RSGPS mau memaksa teamfight Ini harus berhati-hati Mereka harus tahu kebenaran dari RK3 dulu Profesor KBD ini bakal ada spam skill yang cukup sakit Dan burn the fire yang diberikan oleh seorang RK3 Dengan itemnya nanti bakal bisa memberikan para pemain dari tim RSGPS Keterlambatan Pressure yang diberikan di arah mid lane Tidak membuat seorang RSGPS untuk memberikan diri Mendapatkan satu buah turtle yang dimana Turtle kali ini tanpa ananya kontes Berhasil dapatkan lusuran demon kit Sekali ini lagi dan lagi yang terdiri Udah aku duga-duga bahwa Hades bakal dapetin keuntungan Ternyata dia mengalami kerugian Dengan satu para blue buff yang hilang Rotasinya langsung ketutup Ingat, dia pakai mana juga sama-sama pakai mana Tapi kali ini ke TV Dalam waktu itu situasi mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada Naive from A masih dikenakan Dan ternyata kali ini di sisi lain Malah pergerakan di bottom lane yang harus kehilangan dari turretnya Oke, simpan bakal coba dipancing Tapi kurutus di depan sana LRK3 memberikan informasi Lohan-ohan Black Juice Hades harus mundur Fenty Miss Christian masih belum lebih Lihat dari tim RSGPS Mereka akhirnya merelakan untuk paro buff Untuk seorang Hades Black Juice Black Juice Iminat acus SBR SBR Sabar 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 Aduh Consil Akan keadaan satu gerakan gengking di sini Raflesya Harusnya sadar di depan sana Ada purify yang dimiliki oleh seorang Eman Eman masih bisa menghindari dengan battle hero image Harusnya mengembangkan Rekamon utiflisya Terlebih dahulu ditarik dengan hit Tapi kali ini langsung ada The Way of Dragon Flick out karena Raflesya Ditinggalkan Rekamon bertahan Tondrosya disini dihindari Dan kali ini langsung ada satu hit Untuk menembakkan karena rubinya Hades bakal dapat satu poin kill Tapi benek itu juga harus tembangkan Satu untuk satu Namun Aqua gak mau Gelap Gila lagi mendapatkan kerugian dan Raflesya Masih bisa mundur dengan scene Sedangkan itu Ada sikri berbanding terbalik Di dalam bottom lane Kali ini Para pemain dari tim RS GPS Bicara melakukan cutting Minion terhadap seorang Kertizi Kertizi tidak bisa membantu Aqua di depan sana Udah gak ada Oh masih ada Black Juice Tapi langsung saja Mencoba dibalikan keadaan Acua Masih bertahan hidup Dia gak tahu terburu-buru Pakai satu po Black Juice-nya Memiliki untuk sabar Dengan source skill yang sudah dimiliki Seorang Hades yang hilang begitu saja Dia masih bertahan Dengan War X dan OTW Endless Bakal mematkan banget Apalagi lihat Pandemic Execution Ini bakal jadi satu Target lah Bisa dibilang Untuk RS GPS Kalau seandainya masih Selama ada Pandemic Execution Kayaknya teman-teman RS GPS Harus lebih bermain hati hati Oke I'm a fan that's out dikeluarkan Hadis mulai tertangkap Eh mencoba dikocok Blessing 2 Untuk Defensive Itu Udah mulai empat Tapi the One Dragon-nya Ter-cancel One-Nype One-Nype Hasil menghilangkan The Wall yang sudah dimiliki Dari seorang Rafflesia Tapi kali ini Lord Stand-up-nya Sudah diamankan Terlebih dahulu oleh Echo Echo secepat mungkin Ingin mendapatkan Lord Namun di reset Begitu saja Golden Star Sudah dimiliki oleh Eman Tapi ingat Eman Gak boleh terkena Satu Tondros Di tengah-tengah Kalau enggak Satu bar darah tersisa Seperti tadi Di Arab bottom lane Oke Lihat Hadis Sudah tidak ada retribution Ini tidak akan ada teamfight Untuk team Echo Yang memulai Pasti akan ada di tangan RSGPS Karena Rafflesia Informasi telah diberikan Ke Jendot Bencol I'm off Ini juga gak kena Garing Lihat Gak masalah Panik gak Paniklah Masa enggak Paniklah Masa enggak Tapi gini Udah melihat pergerakan Dari teman-teman Aras GPS juga Di sisi lain Benar-benar Coba untuk menguasai Satu banding satu Dari mapnya Dua turunnya sudah diapatkan Malah teman-teman Dari RSGPS Dan mereka Bakal coba Untuk tarik ulur Perlahan-lahan Oh Kembali di tarik ulur Ini dia permainan Filipin Iya Tarik ulur Kalah lin Kalah gold Bukan masalah Selamat Masih ada yang namanya Tarik dan ulur Tarik ulur Layaknya gemini Ketika jatuh cinta Tarik ulur Layaknya wanita di luar sana Yang bilangnya suka Padahal Cuma mau jadi teman aja Cuma jadi teman aja Dan cuma butuh Teman cerita Dikalah gabut Tapi aku Masih ada black shoes Layaknya juga digunakan Kena dua Dan ternyata Untungnya masih ada Satu flame shot For save the day Dari benda Qt Oh hampir saja Almos Dari seorang Eman Mendikit Memberikan sedikit Geberakan Dan buat kalian semua Lihat sendiri Damage yang diberikan Di menit ke-10 ini Eman bisa membalikan Keadaan loh Profesor Lancelot apalagi Yang penting dari seorang Eman Tidak terkena damage Burst dari tim Echo Burst yang diberikan Cukup banyak Memon hit it Nih yes Bener banget Dia masih ada menunggu Profesor masih cooldown Tapi Eman Dada di guys depan Langsung kearsana Raffles yang Gak mau lagi terhadap Seorang health Karena akan rugi sekali Kalau dilepaskan tendangannya Terhadap seorang health Dan hitnya nih Hitnya nih bener-bener Ngadang sih di depan Jadi ketika nantinya Akan ada The Way of Dragon Ke arah Eman Dia tuh bakal jadi stoppernya Dan di sisi lain Lihat Hades Terkena besetan pasif Dari Benedetta Dan langsung bisa kena Eman Dan di depan Senada Aqua Tapi belum ada Black Shoes Ingat Aqua Kamu sudah menggunakan Black Shoes Gak boleh asal-asalan Untuk berada di lini Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Cepet banget ya Black Shoesnya Cepet amat Udah buku berarti Iya udah buku Soalnya dari tadi Gue juga liat itu Kalau ngeliat Black Shoes Paling gampang Ada sepatunya Kalau gak ada sepatunya Gak ada Black Shoes Ya bener dong Sepatu hitam kan namanya juga Iya Tuh liat tuh Sepatunya tuh Nah kita lihat Para pemain dari team Ada GPS Mereka melakukan defensif Di area midline Terlebih dahulu Dan seperti yang mereka Mereka akan melakukan Overcomit terhadap Para pemain lot Tapi lihat Wealth Dragon tidak berhasil Slicker kali ini Sudah dikeluarkan Rafflesia Sia-sia Dan Tapi masih mau lebih dari Kenji Kenji mencoba untuk mendapatkan Satu dari bedek kita Ternyata kemakan Sama ini yang overturn Dan fight Placid terbisa lindari lagi Sementara Demon Sky Yang langsung mengamankan Satu dengan retribution yang ada Kurtizie juga bakal coba Untuk mengejar ke depan Fathom 6 Situasi siang-siang Masa kerame ke malam-malam Aduh mekanik Langsung bubar Jalan Oke dan lihat tadi Dari seorang Demon Kite Dia pinter banget Dia tetap dikejara pelabut Dia gak kabur ke belakang Dia mau lifesteal dulu Benar Dia mau ambil lifesteal dulu Baru dia bisa kabur Sedangkan Lord kali ini Udah menit ke-12 Lord sudah mulai makan rendang Lord sudah mulai bisa mengamuk Dan para pemain dari tim RGPS Mereka harus sadar Akan ada seorang Bene Katie Yang dia tadi bisa kita bilang Tidak terlalu mencolok Seperti game game sebelumnya Dan ini gak tau kenapa ya Ini jadi game ketiga Karena dua game sebelumnya Itu Echo langsung dominasi Untuk Lordnya Oke Karena kita bisa bilang Dari tim RGPS Mereka memiliki kemampuan Untuk dari draftnya Untuk di atas 10 menit Benar banget Scaling Iya Scaling Tapi lihat Satu fight setelah diamankan Dengan damage yang diberikan Instant skill Aqua Bang KG disana Tidak bisa menungkap Dengan suara kertesi Daripada Atomlet Demon kita Oh boys Rasul mencuri satu Ades masih mau lebih Red basic attack dikeluarkan Damage yang diberikan 9 for 9 Dan bahkan Alex Sampai naplow Berhasil mengidari permainan Sampai naplow Tidak untuk waktu yang lama Kenji Langsung nge-follow up Yang ngecepat di depan Setelah Policstar pun digunakan Lihat juga dari Hades Si Awati Wan situation melawan Hit Namun Hit hanya menumbangkan Nyawa di depan sana Nutuk Demon Kite Mendapatkan lagi dan lagi Satu turret di bagian mid lane Langsung dengan lihainya An eye for an eye Like the final blow Dilontarkan untuk melakukan escape mekanisme Oh my god Demon kita Salah satu player yang menjadi Titik permasalahan dari tim echo Selalu menjadi problem dari tim echo Dia gak ikut invite Iya sih bener gak ikut Tapi kemana dia Buset Dia di harap Atom lane Dan liat gak tadi Satu slashing damage nya aja Itu kayak resolusi nonton MPLI 1080 HD Wah itu dia makanya Dia udah ready banget untuk invite Apalagi War X nya ngebantu banget Dan inget Kalau seandainya nanti Dia akan memanfaatkan banget Yang namanya satu Malevik Ror Ini entah kenapa Yang kasihan tuh Benny Kite nya Itu dia di Phantom Slash aja Tadi segitu darahnya Satu sampai dua barang hilang loh Tapi Profesor Ini lagi-lagi menjadi Game yang berat Untuk kedua belah pihak Bener RS GPS Tapi mereka mendapatkan Kumpulan untuk Pertama kalinya mendapatkan Ini biter Ponsel telah dibuka Mundur langsung ke arah belakang Dengan ada ya Suara Langsung mundur bubar jalan Dan gold Piasanya dipegang oleh tim echo Dengan dua player nya Tapi kali ini agak Perbanding terpaling Bener Bahkan Hades bersama dengan Benny Kite Tidak berada di top two Players called By NPL Invitational Ya seolah ini tuh RS GPS bener-bener nunjukin Bahwa kita juga bisa Main agresif loh Kita juga bisa main Ngambil dominasi di early game Karena Bukti Hades aja bener-bener Di shut down Ditutup jalannya Padahal dia dapet 3 kill loh Dan kalau kita bisa lihat juga Kembali disini Dimana RS GPS Bakal cuma untuk mencari Satu Buat celah kembali Dia tahu Tabrak game ini dari echo Ini kuat banget Bisa kita bilang Dan solo kill Solo kill yang dilakukan Esmeralda pun Gak bisa membendungnya Profesor Itu dia Karena balik lagi Walaupun dia menggunakan Satu purify Tapi tadi aja ditumbangin Sama benek itu Aquanya juga bisa di infasi Betul Aquanya Langsung disolo kill KG nya disolo kill Instant juga Itu dia Yang berat banget Di menit yang ke-16 Ini Kagura nya Udah bukan sekedar payung doang nih Ini pasti payungnya udah pake Batu-batu kerikel Di pinggir-pinggir jalan ya Wah Pake jeruji ya Iya Tajem banget Pasti ya Profesor Kabir Tapi Menuju ke araba Apalagi yang terhormat Apalagi yang memiliki Karena Blade of Despair Dia akan menjadi Frontlaner Damage Dia mikir gini Profesor Gue udah pasti mati At least gue Bers ke arah belakang Gue bubarin tongkrongan Dari tim RSGPS Sebelum gue Mati sia-sia Oke Berarti ini kebalikannya Dari lapu-lapu yang Biasanya kita lihat ya Biasanya kita lihat Lapu-lapu bakal punya Sustainability yang sangat Amat tinggi Durability yang sangat Amat lama Tapi untuk sekarang Lapu-lapu Blade of Despair Otomatis dia bakal punya Dealing damage Yang sangat amat tinggi Untuk memberikan Dealing damage Ke arah backline Ini yang harus Hati-hati siapa tau gak Eman 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 satu kali Ditabok sama pedang Itu Kok bisa Asal-asalan di pick off Juga sama Raphlesia sih Oke tapi Eman Sudah ngebuka Ke arah Bapak Allah Terhormat Sudah di poking damage Sudah 2 bar hilang Dari seorang Eman Bagi keadaan Eman kita Yang masih bisa kabur Eward perpulasi Mengenai header Tinggal seorang diri Dua pedang belum dikeluarkan Menjadi ke arah belakang Ditahan begitu saja Dan Tondrosnya Gak on point Masih berhasil dihindari Bermain dari tim RSGPH Kali ini bakal coba Untuk membalikan keadaan Atau tidak Ternyata di arah bottom lane Satu minion yang mendorong Dengan pasti Disolong Kill lagi Plansi sudah dikeluarkan Dibalikan keadaannya Lassuara dengan satu bar Plansi tidak bisa Meneratankan Tapi ternyata Consil save the day Profesor Yes Lassuara Kenji Juga mendapatkan 1 point kill Tapi dua Dua pedang tidak bisa Dijari lagi Kenji Bakal coba Untuk mengejar Keadaan depan Volistar Masih digunakan Tondros Tapi on point Banget pada Execution Namun ternyata Kenji masih Strong di depan Dia 1 fit 3 Situation Malah maju Sendirian Mencoba untuk Mendobrak Semua pertahanan Yang ada Eko Benar-benar sibuk Menghadapi Kenji Seorang Esmeral Dan dengan Aftar Damage Terlalu tinggi Lihat Ditarik juga Dari seorang Hades Ditahan di arah depan Tapi dari sini Lagi Dari Damonkite Yang mendapatkan 1 point kill Ke arah Seorang Hades Gurtisi juga tumbang Double kill Diamankan And that's another point kill Triple Untuk Damonkite Plus Lord Di menit ke-18 Bukan hanya itu Super minion Di arah bottom lane Dan di arah mid lane Mereka bebas Mereka mau melakukan One safe mode Lihat di arah bottom lane Damonkite Buka caput masuk Melakukan clear minion Begitu saja RK3 Tersisa seorang diri Ini Pencana Profesor Oh my god Kali ini Hanya tersisa RK3 Dan juga Dini Kite Apakah cukup Apakah kuat mereka Untuk menahan kebunan Dari 4 member Yang ada di depan Kenji masih sendirian Berdamp Sati teman-sat Dengan bebasnya Lihat Eman Langsung on point Dan menunggu secara Blessing And that's 2-1 Sepertinya Untuk RSGPS Oh my god RSGPS Memulangkan Eko Membuat mereka Melaju ke babak selanjut Yang tandanya Oniki Sports Akan bertemu dengan Set Sampai Sakai Jun , Hari Sampai 若 MERGE Terima kasih.